Ketua Dharma Wanita Persatuan DWP Aceh Nyonya Melanie Subarni menyaksikan perhelatan lomba senam kreasi dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-55 Persatuan Wanita Olahraga Seluruh Indonesia Perwosi pada Minggu 9 Oktober 2022. Acara yang dipusatkan di Gedung Balai Wanita itu dibuka langsung oleh Ketua Perwosi Aceh Diyah RT Idawati yang turut dihadiri oleh Kepala Staff Kodam Iskandar Muda, Brigjen TNI Hadi Basuki SosMM MTR Han, Perwakilan Ketua Persib Kartika Chandra Kirana, Perwakilan Ketua Bayangkari Aceh, dan para anggota Komite Olahraga Nasional Indonesia Koni Aceh. Ketua Perwosi Aceh Diyah RT Idawati mengatakan kegiatan itu merupakan agenda yang diselenggarakan setiap tahunnya untuk memeriahkan hut perwosi yang turut dilaksanakan oleh setiap provinsi di seluruh Indonesia. Kegiatan ini kata Diyah dimaksudkan sebagai bagian dari upaya membudayakan olahraga dalam masyarakat Indonesia khususnya daerah Aceh dengan tujuan agar masyarakat hidup lebih sehat dengan berolahraga. Selain itu, Diyah mengatakan nantinya pemenang lomba senam ini juga akan ikut sertai dalam perhelatan nasional yang akan dilaksanakan di Glorabung Karno, Senayan, Jakarta pada 1 Desember mendatang. Terima kasih telah menonton!